haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudaraku di hari yang dijadikan Tuhan ini di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara mari sama-sama kita kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan perlindungan firman Tuhan mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kami pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk pemeliharaan perlindunganmu di sepanjang malam yang berlalu pagi ini Tuhan kami rindu mendengarkan firmanmu berfirmanlah ya Tuhan buat kami mengerti buat kami menangkap apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami hari-hari ini Bapak kami berdoa engkau pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan firmanmu Tuhan dan berkati setiap kami anak-anakmu yang mendengarkan firman beracara pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin haleluya saudara mari kita buka Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan tertulis demikian akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tidak dapat berbuat apa-apa saya ulangi saudara akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan tahukah saudara bahwa Tuhan kita mau kita anak-anaknya tinggal di dalam dia Tuhan mau kita menjadikan dia sebagai sumber hidup kita saudara Tuhan mau kita hidup di dalam dia dan kita bergantung total kepadanya yaitu bergantung total dalam segala hal di hidup kita Tuhan mau kita umatnya anak-anaknya menjadikan dia yaitu menjadi sumber kekuatan kita dia menjadi sumber persediaan kita saudara sumber damai sejahtera kita sumber sukacita kita sumber dari segala hal yang kita perlukan di hidup ini Tuhan mau kita mengerti saudara bahwa kita tidak bisa benar-benar hidup tanpa dia kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik tanpa Tuhan yang bekerja di hidup kita itu bagaikan kita membutuhkan udara oksigen setiap saat saudara biarlah kita butuh Tuhan seperti itu di setiap eksistensi kehidupan kita setiap saat setiap hari di hidup kita biarlah kita senantiasa menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan di hidup ini terpujilah nama Tuhan saudaraku firman Tuhan berkata pagi hari ini akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak saya ulangi saudara barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa saudara tinggal di dalam Tuhan Yesus sesungguhnya sederhana saja di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa dimulai dengan kesadaran bahwa Tuhan itu selalu ada untuk setiap kita anak-anaknya saudara bahwa Tuhan selalu mengasihi kita bahwa Tuhan selalu rindu menyatakan pribadinya hadiratnya di dalam kehidupan kita setiap hari dia adalah Tuhan yang baik saudaraku dia adalah Bapak kita yang baik biar kita sadar setiap saat bahwa dia mau mendengarkan suara kita anak-anaknya saudara sebagai respon karena kita sadar akan kebenaran kasihnya dan kerinduan hati Tuhan bagi kita maka kita akan melihat diri kita setiap pagi saudara kita mau merenungi firmannya kita mau mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita kita mau melangkah mengikuti jalan Tuhan kita juga mau selalu terkoneksi dengan Dia sebab kita sadar bahwa terlebih dahulu Tuhan lah yang mengasihi kita kita sadar adalah kerinduan Tuhan untuk kita mendekat kepada Dia kita mulai berbicara kepada Tuhan di dalam hari-hari kita kita mengobrol dengan Tuhan kita saudara kita katakan Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan aku tidak bisa hidup tanpa Engkau dalam hidupku kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari semakin hari semakin kita mengenal Dia secara pribadi hari-hari kita dipenuhi damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan itu artinya bahwa saudara dan saya sedang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan janji firmannya saat kita tinggal di dalam Dia saudara saat kita melekat dengan Tuhan Yesus Kristus maka kita akan berbuah banyak karakter kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus apa yang tangan kita sentuh apa yang tangan kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan seperti ranting yang melekat dengan pokok anggur ranting itu menerima setiap apa yang dialirkan pokok anggur itu saudara maka seperti itu juga lah saat kita melekat dengan Tuhan Yesus Kristus kita akan menerima aliran-aliran yang daripada Tuhan aliran kasih yang daripada Tuhan aliran kuasanya yang ajaib yang bekerja dalam kehidupan kita haleluya saya berdoa pesan ini bisa kita tangkap saudara bahwa adalah kerinduan hati Tuhan Yesus untuk kita hidup tinggal di dalam Dia kita melekat dengan Dia setiap hari supaya kita berbuah banyak supaya kita menghasilkan buah yang baik supaya kasih dan kuasanya terus mengalir dengan ajaib dalam kehidupan kita dan memberkati banyak orang di sekitar kita terpujalah nama Tuhan mari sama-sama kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kamu pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan kami berterima kasih untuk kebaikan dan penyertaanmu dalam kehidupan kami selama ini Tuhan kami mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Engkau mau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami supaya kami berbuah banyak dan menghasilkan buah yang baik sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Tuhan tuntun hidup kami setiap hari biar kami setiap hari melekat dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus biar kami setiap hari terkoneksi dengan Engkau berkati apa yang kami kerjakan ya Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam kehidupan kami biar Engkau menuntun menyertai kami dalam perbuatan kami di dalam kata-kata kami Tuhan kami perlu Engkau di hidup kami Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih berkatilah setiap area kehidupan anak-anakmu Tuhan di dalam apapun yang mereka kerjakan kau buat berhasil beruntung berkemenangan dalam anugerahmu berkati rumah tangga pernikahan mereka Bapak damai sejahtera sukacita mengalir dengan limpah diberkati kesehatan anak-anakmu Tuhan mengalirlah kesembuhan daripada Engkau bagi setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap sakit penyakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih ini doa kami ini permohonan kami pagi ini Tuhan yang kami naikkan kepada Engkau Bapak kami yang baik Bapak kami yang setia segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat pesan pada pagi hari ini Tuhan mau kita tinggal di dalam dia Tuhan mau kita melekat dengan dia saudara kita sadar setiap hari bahwa dia mengasihi kita dia selalu ada bagi kita saudara sebab dia ada bersama-sama dengan kita dia tinggal di dalam kita biar kita meresponi kebenaran ini kita mau tetap dekat dengan dia kita mau mendengar firmannya kita mau mengikuti tuntunannya dalam kehidupan kita hari lepas hari percayalah bersama dengan dia saudaraku kita akan berbuah banyak menghasilkan buah yang baik Tuhan mengalirkan apa yang daripada dia dalam kehidupan kita kasihnya, kebaikannya, kuasanya yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita haleluya saya ucapkan selamat pagi saudara, selamat beraktifitas doa saya menyertai saudara Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati